Perotan lain saudara, sejumlah santri salah satu pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan seksual. Dugaan pelecehan diungkap salah satu korban kepada orang tuanya yang kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Enam orang santri korban pelecehan seksual di Karawang, Jawa Barat didampingi kuasa hukum mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Karawang, Polda, Jawa Barat untuk melaporkan oknum pelaku. Diperkirakan saudara, masih banyak santri yang menjadi korban. Pasalnya, berdasarkan pengakuan, ada sekitar 20 santri yang dilecehkan terduga pelaku. Mulit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Karawang secara maraton memeriksa enam santri korban pelecehan seksual. Akibat pelecehan korban trauma atas peristiwa yang dialaminya hingga beberapa santri menolak kembali ke pesantren. Ini Satres Krim Polres Karawang, terutama unit PPA, sudah melakukan pendalaman. Kita sudah memeriksa beberapa saksi. Kemarin ada beberapa memang rekan-rekan dari Polda, Santren yang kita duga sebagai korban datang ke sini. Kalau terkait untuk pelakunya sendiri, kapan? Kita terus melakukan pendalaman, kita belum bisa buka untuk identitasnya ya. Jadi kita pendalaman, sudah ada mengarah memang, tapi kita mendoan mudah-mudahan cepat terungkap. Keterungkapnya.